Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi iOS 18 yang hang atau error karena ngebug karena iOS 18 sekarang ini masih versi developer mungkin di antara kalian ada yang coba pakai iOS versi 18 dan mengalami yang namanya hang atau error tentunya akan bisa menggunakan cara ini untuk mengatasi yang namanya error atau ngehang pada iPhone dengan iOS versi 18 caranya cukup simple untuk mengatasi yang namanya iPhone yang ngehang atau ngebug pada iOS versi 18 seperti hanya pada iOS versi 18 versi beta developer ini ya ini dengan cara restart paksa pada iPhone tersebut nah untuk iOS versi 18 sendiri disupport untuk iPhone minimal iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone XR, XS nah cara untuk mengatasi ngebug ataupun ngehang tentunya kita bisa melakukan restart secara paksa pada iPhone kita disini caranya cukup simple, yakni dengan menekan tombol volume atas sekali, volume bawah sekali kemudian tekan dan tahan pada tombol power sekitar 10 detikan sampai layar iPhone kalian nanti mati dan menyala lagi sampai muncul logo Apple baru lepaskan ya nanti otomatis iPhone kalian akan selesai dan bugnya akan hilang biasanya ngebug pada iOS akan hilang ketika kita sudah melakukan restart paksa pada iPhone tersebut jadi tinggal tekan saja volume atas sekali, volume bawah sekali dan akhiri dengan tekan dan tahan pada tombol power selama sekitar 10 detikan sampai nanti iPhone kalian mati ya kalau muncul tombol seperti ini tentunya karena layar kita sedang ngebug atau error tentunya gak bisa disentuh dan tinggal kalian tekan saja sampai layar iPhone-nya mati seperti ini baru lepaskan kalau sudah muncul logo Apple di layar iPhone kalian kalau sudah muncul logo Apple seperti ini tinggal kalian tunggu sampai masuk ke bagian home screen dari iPhone kalian kemudian masukkan untuk passcode dari iPhone kalian tadi maka otomatis biasanya cara ini sangat efektif untuk mengatasi yang namanya iPhone yang ngehank atau ngebug pada iOS versi beta seperti ini ya yang kebanyakan ada bug pada iOS versi tersebut karena buat kalian yang masih awam soal update iOS pastinya saya tidak rekomendasikan untuk pakai iPhone dengan beta iOS seperti ini lebih baik kan tunggu saja sampai beta public yang overall sudah minim untuk adanya bug pada iOS versi tersebut jadi buat kalian yang mau coba iOS versi 18 pastikan sudah melakukan backup iPhone terlebih dahulu pada iTunes ataupun iCloud supaya nanti kalau memang ada kendala yang memang harus ngerestore dari backup-an kalian karena daripada kita melakukan flash ulang pada iPhone lebih baik kita restore dari backup-an yang sudah kita lakukan tadi sehingga data kita tidak hilang dan overall untuk mengatasi bug seperti ini sangat simpel banget yakni dengan menggunakan fitur restart paksa pada iPhone yang kita gunakan menggunakan versi beta developer tadi semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati